bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya anak-anak alhamdulillah baik kasih sehat semua ya alhamdulillah gimana semangat hari ini semangat semangat ya semangat sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran seperti biasa saya minta tolong untuk ketua kelas memimpin doa silahkan mas Renal ya pak sebelum memulai pembelajaran haruslah kita berdoa terlebih dahulu berdoa memulai berdoa selesai oke terima kasih mas Renal kita tadi buka dengan doa selanjutnya saya minta tolong anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya mohon diikuti dengan khidmat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati hari ini ada yang belum hadir ini saya pantau yang sudah masuk baru sebelas anak ada dua ya yang tidak hadir ini ketua kelas mas Renal ada yang gak masuk temannya ya pak Enggi sama Sosa masih sakit ya anak-anak ya pak oke ya kita doakan teman-teman kita yang sedang sakit semoga diberi kesembuhan dan buat kalian tetap jaga kesehatan ya anak-anak ya karena karena itu mahal apalagi di kondisi semacam ini oke saya ingin flashback di pertemuan sebelumnya di pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang apa Renal Scanning pak Scan scanning oke coba Pak Dawi di pertemuan yang kemarin kita praktek apa coba dijelaskan cara itu meng-scan dari benda atau itu ke media digital kemarin sudah berhasil semua ya untuk prakteknya ya pak berhasil berhasil pak menyambung dari pertemuan minggu lalu kali ini kita akan melanjutkan materi tentang KD 3.6 yaitu menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor ya ini untuk KD nya yang akan kita pelajari yang pertama nanti menjelaskan fungsi fitur-fitur dari perangkat lunak pengolah gambar dan nanti untuk prakteknya kita mengoperasikan perangkat lunak pengolah gambar vektor tapi yang akan kita pelajari nanti hanya satu jenis apa namanya aplikasi utamanya Corel Draw ya nah ini tujuannya jadi nanti ketika kalian setelah mempelajari materi ini kalian diharapkan bisa menjelaskan fungsi-fungsinya tools-tools yang ada di dalamnya dan muara akhirnya kalian bisa mengoperasikan perangkat pengolah gambar vektor nah ini peta konsepnya anak-anak selama kita mempelajari materi ini yang pertama pengenalan dan karakteristik gambar vektor itu sendiri kemudian apa sih kelebihan dan kekurangan dari gambar vektor itu kemudian macam-macam perangkat lunak yang bisa digunakan fitur-fitur yang ada di dalam perangkat lunak khususnya Corel Draw dan yang terakhir mengoperasikan perangkat lunak Corel Draw di hari yang kemarin dua hari yang lalu kalian sudah mengupload materi pdf dan juga video youtube di google classroom apakah sudah dilihat dan dibaca sudah sudah sahrul kira-kira apa sahrul di dalam modul yang saya kirim di grup itu isinya apa saya belum baca belum baca saya sudah yang sudah menonton saya pak ya isinya apa asnan karakter gambar vektor oke tapi untuk video materi pdfnya sudah dibaca ya anak-anak ya ampun pak bisa pak sudah oke sekarang saya ingin pre-test kalian terkait materi yang akan kita pelajari hari ini saya minta tolong anak-anak membuka kuisisnya kita pre-test dulu saya ingin memastikan kalian bisa memahami atau tidak untuk materi yang akan kita pelajari hari ini soalnya nanti ada enam soal kalau kalian sudah membaca pasti paham oke ya sudah sepuluh anak saya mulai silahkan diperhatikan soal yang ada di perangkat kalian apa sih gambar vektor itu oke soal yang kelima satu soal lagi oke waktu habis soal yang terakhir apakah gambar ini termasuk gambar vektor betul atau salah oke kita lihat perolehan keseluruhan dari materi ini oke sementara yang menjadi top 3 adalah krenal hasga dan dava selamat tempat yang ketiga saya berikan reward untuk poin tambahan buat kalian oke saya ingin tes kalian dari kesekian gambar yang ada di ini coba Dea mana yang termasuk gambar vektor yang B C E G G yakin G oh vektor ya pak ya F F oke apakah benar renal yang disebutkan sama Dea tadi benar pak nah kebalikan dari vektor itu apa renal bitmap coba asnan yang huruf H itu bitmap atau vektor bitmap bitmap ya apa yang membuat kamu yakin itu bitmap di zoom pecah-pecah pecah oke sudah paham ya bisa membedakan mana itu gambar vektor mana itu gambar bitmap ya sampai disini bisa dipahami ya pak bisa pak tadi kita sudah pre-test dan hampir 85% kalian sudah memahami saya sekarang minta tolong anak-anak untuk mencari ya fitur-fitur yang ada di aplikasi Corel Draw ya di video yang di video dan juga materi pdf yang telah kalian baca itu kalian sudah membaca mengenai bagian-bagian dari Corel Draw kemudian jenis-jenis dari vektor nah sekarang kalian kerjakan tugas dikerjakan secara kelompok kalian diskusikan mencari fungsi dan bagian-bagiannya seperti itu saya bagi ya kelompok A disitu ada tiga orang Hasnan Rafi Lukman Badawi kemudian kelompok B Dava Safar dan Bintang kelompok C Dea Renal dan Enggik kemudian kelompok D Sahrul Salsa Dana dan Diki untuk waktunya nanti sekitar 10 menit sampai 15 menit kalian kerjakan tugas di zoom saya akan bagi kalian ke dalam beberapa room seperti biasanya untuk room satu saya akan memasukkan Hasnan Raffi dan Badawi kemudian room 2 saya masukkan Dava Safar dan Bintang room 3 Dea Renal kemudian kelompok 4 Sahrul kemudian Diki dan juga Dana silakan anak-anak masuk ke room yang kami buat nanti akan saya berikan link yang harus kalian kerjakan silakan masuk di room dulu anak-anak silakan dikerjakan LKPD itu dikerjakan secara bersama ya sudah masuk dua orang yang belum masuk di LKPD siapa itu tolong dibagi tugasnya untuk mencari referensinya sudah saya siapkan tadi di Google Classroom ya dibagi mas untuk yang tugas satu tugas dua siapa ya bisa diperintah saya bisa saya berpindah ke kelompok lain dulu ya nanti akan saya dibagi oke terima kasih lalu kelompok D silakan kembali ke room utama lift room lift breakout room iya pak selesaikan yang kalian mampu aja nanti kita bahas bareng-bareng silakan silakan dilanjutkan sambil kita bahas bareng tugas dari kalian saya minta tolong mungkin dari kelompok A bisa men-share hasil kerjaan kalian tadi silakan kelompok A kelompok lain bisa melanjutkan sambil melanjutkan oke mulai dari yang atas oke nomor 1 itu apa mas bagian nomor 1 itu dinamakan dengan apa tadi gambarnya nomor 1 titel bar oke nomor 2 nya nomor 2 nya menu bar oke sambil yang lain ngecek ya kelompok lain ya bener enggak yang dikerjakan kelompok A kemudian nomor 10 nomor 10 dokumen navigator dokumen navigator gimana kelompok yang lain yang dikerjakan kelompok A bener tidak bener pak ada yang salah mungkin kelompok B, C, D enggak pak enggak ada pak enggak ada ya bener ya iya pak ikan plus untuk kelompok A silakan kelompok B untuk bisa menampilkan hasil presentasinya tugas diskusinya saya minta siapa ini Dava, Safar atau Bintang silakan sambil yang lain ngecek hasil kerjaan dari kelompok B kelompok B ya yang pertama itu ada pick tool fungsinya untuk menyeleksi objek memindah dan mengubah ukuran terus yang kedua itu ada rectangle untuk membuat objek persegi atau persegi panjang gimana kelompok yang lain kelompok A C, D bener yang dikerjakan kelompok B benar benar pak benar ya oke kita berikan plus untuk kelompok B oke saya minta tolong dari kalian ada yang menyampaikan kesimpulan tadi kalau saya tanya tidak ada pertanyaan silakan anak-anak memberikan kesimpulan saya minta mas siapa yang belum saya tanggul ini oke mas Hasnan ya pak disimpulkan kegiatan kita hari ini tentang apa apa yang kalian pelajari hari ini ya pak yang pertama gambar vektor itu gambar yang terdiri dari titik garis dan warna ya terus yang kedua aplikasi yang dapat digunakan ada Adobe Illustrator Corel Draw dan lain-lain oke coba silakan ditambahkan danakian selain yang disampaikan oleh Hasnan tadi apa yang bisa kita simpulkan hari ini untuk gambar vektor kelebihannya yaitu ukuran file lebih kecil terus gambar tidak pecah warna lebih solid ya kekurangannya kekurangannya gambar tidak natural atau real warna gradasi kurang pembuatan gambarnya manual oke coba bintang ditambahkan kesimpulan yang lain dari materi kita hari ini untuk format gambar vektornya sendiri ada apa itu AI lalu ada CDR ada SVG IPS WMF dan lain sebagainya pak oke tepat sekali ya ada yang mungkin ingin menambahkan yang lain untuk kesimpulan hari ini halo cukup cukup ya cukup tidak ada yang ditanyakan halo kalau tidak ada yang ditanyakan saya minta tolong kalian nanti kerjakan tugas tambahan ya ini kalian kerjakan di rumah linknya sudah saya share juga di google classroom untuk waktu pengerjaannya dua hari dari hari ini jadi tolong dimaksimalkan tugas yang saya berikan oke saya akan sampaikan untuk pertemuan kita selanjutnya di minggu depan kita akan masih belajar tentang KD 3.6 tentang menerapkan perangkat lunak pengolah gambar vektor kita sudah mulai ke praktek ya untuk mengoperasikan kalian tadi sudah mempelajari fitur-fitur dan fungsi-fungsinya di minggu depan kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikannya seperti itu saya minta kerjasama kalian jaga kesehatannya jadi agar minggu depan kita masih bisa diberikan waktu kasih kesempatan untuk bisa mempraktekannya oke beliau berpesan everyone is a genius artinya apa maksudnya adalah setiap orang itu terlahir sebagai seorang yang genius tidak ada anak bodoh ya semuanya genius pinter ya disitu beliau berpesan bahwa setiap anak itu pasti punya keahlian ya pasti punya keunikan ya semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang sukses ya dari pesan dari instin ini untuk kalian jadi jangan berkecil hati kalian merasa kalian gak bisa semua pasti orang bisa semua orang genius tinggal bagaimana kita mencari apa yang kelebihan dari kita itu sendiri saya rasa itu anak-anak untuk motivasi kita hari ini sebelum itu saya minta tolong tua kelas untuk memimpin doa Mas Renal iya pak silakan belum kebelajaran berakhir caralah kita berdoa terlebih dahulu berdoa mulai berdoa selesai oke terima kasih anak-anak semuanya saya titip pesan untuk kalian semua tetap jaga kesehatan ya jaga kondisi kondisi pandemi semacam ini kalian harus pandai-pandai untuk mengatur waktu mengatur kondisi tubuh agar kalian bisa fit dan bisa mengikuti pembelajaran untuk pertemuan selanjutnya tetap terapkan protokol kesehatan anak-anak ya gunakan masker ketika kalian keluar kemudian cuci tangan dan juga jaga jarak saya rasa itu pesan untuk anak-anak semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Oke anak-anak silahkan bisa leave boom sampai ketemu di lain kesempatan ya pak terima kasih terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum